Halo Brother welcome back with me kali ini aku mau bikin desain pattern yang kita dasari dengan bentuk kotak ya jadi nanti bentuknya itu akan seperti kubus kayak bentuk kotak-kotak kubus tapi kita mau bikin desainnya itu seperti tiga dimensi jadi kayak kubus kita susun-susun dan dia tuh nanti kelihatan seperti eh kardus tumpukan kardus yang kita susun secara silang gitu ya buat temen-temen simak aja videonya oke nah oke di layar komputer ku aku udah ngasih gambaran tentang gimana kita mau bikin tiga dimensi pattern ini yang berbentuk kubus tadi yang udah aku jelasin ya dia tuh bakal tutorial kayak gini temen-temen Oke enggak usah lama-lama gimana tutorialnya langsung aja yang pertama itu kita pakai poligon tool ya dan disini kita bikin point or site-nya kita bikin enam kita tarik ya ya kurang lebih seginilah untuk ukurannya temen-temen bebas ya mungkin kita bikin disini ini 5 cm aja biar nggak terlalu besar setelah kita buat kayak gini kita buat dulu garisnya ya temen-temen mungkin kita pakai ini freehand tool kita klik dari sini ke sini sampai dia lurus setelah itu dulu ini kita copy ya ini kita copy tapi cara kopinya supaya lebih cepat biasanya aku kayak gini temen-temen jadi ini kita puter dulu ya kita pencet kontrol di keyboard kita tekan tahan kita puter dia sampai segini sampai sudutnya tuh sampai bertemu sudut dan sudut disini kan ada enam sudut ya kita bikin kan kayak gini kita kita ini kan masih kita puter ya terus kita klik kanan yang ada di keyboard dia otomatis meng-copy nanti nah setelah meng-copy supaya kita lebih menghemat waktu langsung aja kita repeat duplicate atau ctrl R di keyboard ya jadi kayak gini nah dia nanti bentuknya bakal kayak gini temen-temen oke langsung ke langkah berikutnya gimana caranya kita bikin bentuknya kayak gini mudah temen-temen kita masuk ke ini crop tool dulu ke crop tool terus kita ambil pakai yang virtual segmen delete ya kita klik yang ini kita hapus garis yang menurut kita itu nggak kita pakai ini ini kan awal kursornya ini miring kalau temen-temen mau motong buat dia kursornya tuh sampai lurus kayak gini ya temen-temen supaya dia kepotong ini langsung aku contohin aja kita klik nah dia nanti kepotong kita ambil yang kita butuhkan aja garisnya untuk membentuk kayak gini ya ini kita potong juga sama di sebelah sini kita potong nah dia ini udah membentuk sebuah otakan yang kurang lebih kayak kubus ya temen-temen ada tiga sisi langsung aja untuk mewarnainya kalau ini kan kita warnain langsung ya semisal pakai warna kuning dia belum kepisah warnanya ya masih masih satu warna gitu gimana cara mewarnainya supaya mereka beda temen-temen tinggal kita pakai Smart Fill Tool ini ya ini temen-temen tinggal klik aja di sini dia otomatis akan menseleksi warna yang berada di garis yang sudah kita tandain kita kasih warna dulu semua ya setelah kita kasih warna ini sudah kita kasih warna ini kita tekan shift kita klik kita klik supaya dia menjadi satu kesatuan setelah itu yang ini kita hapus aja nah kalau udah kayak gini temen-temen bebas untuk warnain sisi yang sebelah sini mau dibikin warna kayak gimana bebas karena disini aku pengen sesuaiin aja ya sama warna yang udah aku buat sebelumnya jadi untuk mindahin warnanya gimana supaya sesuai sama ini temen-temen klik ini color eyedropper tool ya temen-temen tarik dulu ini warna yang ini kita klik-klik kita taruh disini temen-temen nah ini kan kadang warnanya agak kotak gitu ya di dalam di dalamnya tuh kotak kalau gini kotak-kotak polos tapi kalau gini kayak ada garisnya gitu kalau temen-temen mau warnain lainnya temen-temen klik yang ini nah dia lainnya nanti hilang tapi kalau temen-temen mau warnain objeknya ini kotaknya ini segitiga segi empatnya ini temen-temen klik di tengahnya ya jadi dia nanti warnanya akan menyesuaikan ini tadi kita pakai warna yang ini ya mungkin ini kita ekstrak dulu supaya jelas warnanya juga kita pakai eyedrope kita klik kita ambil lagi warna yang ada di sebelah sisi kiri yang ada di layar ini kita taruh di sini dan kita tarik lagi yang ada di sini kita bikin di sebelah sini supaya warnanya sama kayak yang ini gitu ya temen-temen ini kita hilangin dulu lainnya oke ini kan tadi udah menjadi satu kesatuan ya kita grup aja dulu kita masukin nah disini kunci di nyusunnya ya temen-temen ini kita grup dulu ya kita grup grup objek jadi dia udah nggak bakal pisah setelah itu kita copy dulu ya temen-temen kita perbanyak dulu ini bisa pakai tombol tombol transformation yang ada di sini tim temen-temen tinggal klik sebelah kanan kanan sesuaikan aja eh berapa jaraknya yang mau temen-temen kasih untuk kesampingnya contoh disini aku kasih satu seperti ini sesuaikan aja terserah temen-temen mau berapa ya kita apply aja semisal 123451010 baris ya setelah itu temen-temen ini ini di blog blog semua temen-temen tarik aja nih dari ujung sini tapi temen-temen tariknya sambil klik kanan ya ini karena aku contohnya supaya lebih cepet ya ini aku kasih tahu tipsnya gitu supaya lebih cepet temen-temen tarik aja pakai tombol yang klik-klik kanan ini tombol kanan temen-temen pasin di sebelah sini nah dia nanti jadinya kurang lebih kayak gini kayak kalau ini aja baru kita tusun dua baris ini udah seperti tangga ya ini ini naik ini turun ini injakannya ini seperti dindingnya gitu kita blok lagi ini dua dua objek yang tadi udah kita transisikan tinggal kita copy lagi temen-temen dari sini tetap tekan tombol yang kanan ya kita pasin di sini kita pasin di sini temen-temen nah nanti dia akan membentuk seperti ini temen-temen setelah kayak gini kita biar lebih cepat kita repeat duplicate ya atau di keyboard tekan ctrl dan R seperti ini temen-temen kurang lebihnya kayak gini tinggal kita bikin kotaknya yang mau kita buat masukin objek ini ya kita grup dulu ya temen-temen kita grup objek dan kita sesuaikan untuk ukuran kotaknya mungkin kita bikin panjangnya sekian aja lebarnya sorry kita bikin agak besar aja kurang lebih segini ini temen-temen langsung aja klik kanan power clip inside ya seperti tutorial yang udah aku buat sebelumnya tinggal temen-temen masukin ke objek ini nah nanti dia akan hasilnya kayak gini temen-temen mudah temen-temen kalau temen-temen perhatikan dari awal gimana cara bikinnya desain ini tuh biasanya dibuat untuk pajangan di rumah gitu bisa untuk background banner bisa untuk background foto juga bisa jadi nanti di sini mungkin ada fotonya gitu ya jadi mungkin itu tutorial yang bisa aku kasihin ya temen-temen nah mungkin sekian dulu tutorial tentang gimana kita bikin desain tiga dimensi yang membentuk itu seperti pattern atau pola desain ini juga bisa dibuat untuk biasanya desain jersey gitu bisa temen-temen tergantung kebutuhan temen-temen mau pakenya itu desain ini untuk apa ya mungkin tutorial bikin desain tiga dimensi kali ini sekian dulu pokoknya temen-temen semangat untuk belajar desain temen-temen harus tetap kreatif gimana caranya kita menemukan pattern-pattern baru atau kita bisa menghasilkan pattern baru dari belajar pattern-pattern yang sebelumnya Oke aku undur diri salam kreatif terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih